Hadir juga bersama saya, Andi Warisalit. Prof. H. Andi Muhammad Nurdin Halit, awal sambutannya katakan di depan masyarakat, jika ada rejeki sayat terpilih menjadi anggota DPR RI Pusat dari Partai Golkar. Insya Allah akan perjuangkan aspirasi masyarakat Sulawesi Selatan. Di kampanye H. Andi Muhammad Nurdin Halit juga dibersamai artis cantik dari kota Makassar, Dian Emawati Saditri. Nurdin Halit disambut antusias dan terikan histeris dari masyarakat desa Cilelang atas kedatangan beliau di lokasi kegiatan kampanye. Hadir pula dalam kampanye, Andi Ina Kartika Sari SHMSI, Bendahara DPD 1 Partai Golkar Sulsel sekaligus Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Mudasir Hasrigani, Ketua DPD 2 Golkar Kabupaten Baru dan juga Calek DPRD. Provinsi Sulsel Dapil Enap Maros. Baru Pangkep, Pare Parino Urut 4. Andi Petarani Amir, Ketua DPRD Kabupaten Maros, Calek DPRD Provinsi Sulsel, Andi Abdul Waris Halit, Calek DPD Ri, Ders, H. Kamil MSI. Pengurus Partai Golkar Kabupaten Baru, Para Calek DPRD Kabupaten Baru, Dapil 3 Malusetasi, Ders, H. Nahnu. MSI Nomor Urut 2, Harus Dicara. SH, Anggota DPRD Kabupaten Baru, H. Jahmala Santi, Darman dan H.H.R.D. Aras, SE, Anggota DPRD Kabupaten Baru, dan Para Relawan Satu Hati 4NH Satu Hati Kabupaten Baru. Para tokoh masyarakat setempat dan simpatisan hadir sekitar 500 orang. Lanjut, dia juga sampaikan ke masyarakat bahwa ada tiga fungsi kinerja anggota DPR yang bisa diperjuangkan yakni bidan infrastruktur. Disitulah kita bisa atur bagaimana caranya turunkan anggaran ke daerah untuk perbaikan dan membangun jalan, dranase, dan jembatan. Maka sama-sama Ki membangun dan berjuang apa harapan rakyat dan itulah yang akan saya perjuangkan jika terpilih jadi anggota DPRD Pusat. Ungkap ke masyarakat Desa Cilelang, Kecamatan Malusetasi. Hari ini saya datang melaksanakan kampanye dan minta dukungan serta doata semua agar niat baik saya terwujudkan menuju DPRD Dapil 2 Sulawesi Selatan, tutupnya. Demikian Anies Andriadi, Kepala Biro Selebes Magasin Kabupaten Baru melaporkan. Dan selama Orde Baru, Orde Reformasi, Golkar di Republik ini belum pernah berkuasa. Di era Orde Baru, Partai Golkar adalah partai yang berkuasa dan sampai saat ini satu-satunya partai yang punya pengalaman panjang membangun negeri terkintai ini, yaitu Hada Partai Golkar. Partai Golkar lambangnya apa? Untuk berteduh, itulah lambang Partai Golkarnya. Di zaman Orde Baru, masyarakat tidak susah mendapatkan sembilan bahan pokok, betul? Betul! Di zaman Orde Baru, terbangun jalan di desa-desa, di kampung-kampung, di Kecamatan, di Gopaten karena ada impres kesehatan. Di zaman Orde Baru, tak kalah Golkar berkuasa, ada sekolah-sekolah SD karena ada impres sekolah. Banding ke sekarang, memang banyak kemajuan, itulah fakta. Tetapi, berbagai kebutuhan dasar mangsia, susah dijangkau, dan harganya mahal. Betul tidak? Betul! Bapak-bapak, petara petani, sekarang saya tanya di tempat ini, pupuk mahal atau murah? Murah! Kenapa mahal? Pering utama harus diperjuangkan adalah distribusi penyaluran pupuk harus dirubah oleh Menteri Pernahagama. Kalau sekarang yang banyak bermain adalah para pedagangan terkulah, maka nanti tidak boleh terjadi. Karena ini sangat mudah untuk mengatasi, yaitu sistem distribusinya diperbaiki melalui SK Menteri Pernahagama. Bagaimana caranya? Tidak lain adalah, nanti yang boleh menyalurkan pupuk kepada petani adalah petani itu sendiri. Milikunan petani, hanya itu yang boleh menyalurkan pupuk kepada petani. Sehingga tidak ada distribusi pupuk yang menyimpang dari ketentuan pemerintah. Kalau sekarang, para tempurah, para pedagang, kantong kanan masuk kantong kiri. Maknanya apa? Pupuk bersubsidi dijual ke non-subsidi. Sehingga harganya tidak terjangkau. Ada waktu tertentu, dia simpan pupuknya. Dan susah dikendalikan oleh negara. Susah dikendalikan oleh pemerintah. Tapi kalau petani yang menyalurkan sendiri kepada kelompoknya, tidak mungkin mau menyembunyikan tubuh tersebut. Betul? Betul! 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 Oleh karena itu, maka kita harus bertekan. Saya, Bapak-Ibu sekalian, tidak bermaksud sombong dan angkuh. Mau menjadi angkut reper bukan karena ambisi kekuasaan dan jabatan lagi. Saya sudah pernah menjadi angkut reper dari 2,5 periode.